Hai guys Assalamualaikum welcome back to my channel tutorial hijab berdua-dua di kesempatan video kali ini aku mau share ke kamu cara tutorial hijab plus makeupnya dan seperti yang ada di judul Taufi kali ini aku bikin tutorial hijab buat bukbar dan ini cocok banget buat bukbar barang teman barang keluarga bareng rekan kerja atau barang mata juga oke so ya lanjut aja kita ke tutorial hijab dan makeupnya ya lanjut aja kita ke tutorial makeupnya pertama banget disini aku menggunakan aku harus dan wajib banget menggunakan dua produk ini ini bukan iklan jadi sebelum aku make up biasanya aku pakai ini dulu terus aku bersihin pakai ini yang beningnya dan setelah itu baru aku memakai apa ya best makeup gitu kayak gini dan disini aku menggunakan alloveara nya dan ya tadi aku udah pakai dua produk ini yang sekarang kita lanjut aja ke best makeup supaya muka kita itu langsung langsung terlindung gitu dari sentuhan makeup langsung dan nggak gampang di rawatan gitu kalau udah ngerasa menyerap tinggal kalian menggunakan foundation disini aku menggunakan foundationnya kayak gini aja yang biasa udah aku bosan pakai nya jadi aku mau ganti dengan produk seperti ini dengan wadah seperti ini jadi ngambil secukupnya aja ini padat banget jadi kalian tuh kalian tuh makanya kayak gini aja ya kayaknya ini nggak perlu di-conceal karena kalian udah nge-cover banget ke muka udah pas banget tinggal diratain aja tinggal diratain aja bagian yang perlu kalian kone-conceal ini bagus banget so ya lanjut aja kita ke bagian alis sambil foundation ini nge-set disini aku mau bikin alis dulu aku mau bingkai alis dulu dan disini aku mau menggunakan warna yang ini ini eyeshadow sih sebenarnya cuman aku mau ngirit-ngirit waktu dan ngirit-ngirit bahan juga terus bagian depannya jangan ditekan ya disapu-sapuin aja supaya ada gradasinya gitu ini sih senatural mungkin ya untuk bikin alisnya udah sama bagian depannya jangan ditekan ya guys dan kayaknya alis aku nggak perlu di-conceal karena ini udah rapi menurut aku sih tapi buat kalian yang ngerasa alis kalian kurang rapi tinggal kalian conceal aja ya udah aku mau conceal aja supaya lebih real lagi dan disini aku mau nge-conceal yang tadi aku pakai buat muka itu aku pakai sedikit aja dan secukupnya aja yang perlu kalian conceal aja ya ini aku mau nge-conceal rambut-rambut alis aku aja supaya lebih rapi dan lebih tegas lagi alisnya aku blend menggunakan jari aja so ya lanjut aja ke bagian mata disini aku masih yang tadi aku pakai buat foundation itu disini aku mau menggunakan pakai jari aja di bagian mata ini kalian blend menggunakan jari aja next ke bagian eyeshadow disini aku mau menggunakan eyeshadow yang warna ini dulu untuk transisinya ke seluruh kelopak mataku lanjut ke bagian eyeshadow kedua disini aku mau menggunakan warna yang tadi yang tadi aku pakai buat alis ini aku menggunakan warna yang ini buat aku taruh di bagian ujung matanya saja next untuk eyeshadow ketiga disini aku mau menggunakan warna yang ini yang shimmer-shimmer gitu aku menggunakannya di bagian depan mata aja next ke bagian eyeliner disini aku menggunakan eyeliner pencil next ke bagian eyeshadow aku mau pakai eyeshadow aku mau pakai eyeshadow yang warna tadi aku pakai buat seluruh kelopak mata aku aku disini menggunakan warna yang ini dan sekarang aku mau taruh di bagian bawah mata aku supaya kesannya lebih hidup dan lebih fresh lagi matanya next ke bagian contour karena disini aku nggak mau terlalu ribet pakai konturnya jadi aku mau memakai warna yang ini warna yang ini ya yang tadi aku pakai buat alis juga oke terus buat bagian bawah mata juga oke dan buat eyeshadow juga oke tapi disini aku mau menggunakannya juga bisa banget buat kontur gitu jadi kalian gosok-gosok seperti ini terus kalian blend aja yang perlu kalian konturnya next lanjut ke bagian mascara dan seperti biasa karena ini tema bobar jadi aku nggak mau pakai bulu mata cukup aku pakai maskara aja ngecepit bulu mata terus aku pakai maskara aja lebih simple lebih mudah dan gampang banget di aplikasi ini tapi buat kalian yang bulu matanya pendek boleh menggunakan bulu mata pasu yang tapi buat yang bawahnya aja ya yang tipis-tipis gitu supaya terlihat natural next ke bagian bedak disini aku menggunakan bedak padat kayak gini soalnya kalau bukbar kan nggak mungkin ya terlalu menol karena bukan mau ke pesta gitu cuman kalau pakai makeup kan lebih segar lebih fresh kelihatan lebih pede gitu jadi buat kalian yang kurang pede bukbar barang teman ikutin aja cara tips seperti ini gitu karena juga disini aku bikin alis yang biasa-biasa aja yang natural gitu terus eyeshadownya juga senatural mungkin bedaknya juga tipis-tipis aja supaya nggak apa ya kesannya nggak nggak ramai dan nggak mewah gitu tapi tetap kelihatan lebih kece dan bener-bener kece badai oke next ke bagian highlighter karena aku kurang pede kalau nggak pakai highlighter supaya kesannya lebih glowing dan kulit kita lebih sehat lagi aku menggunakan warna yang ini yang tadi aku pakai buat bagian depan mata gitu aku menggunakannya disini aja kayak gitu ini sih biasa aja ya kalau di kamera sih ini jatohnya biasa-biasa aja tapi kalau di yang biasa sih lebih lebih glowing dan lebih sehat tapi ini natural kicu terlihatkan kan kalau di hidupnya di dagu juga di bagian jedet juga ya supaya muka kalian lebih cerah dan lebih apa ya kesannya lebih putih merona gitu tinggal kalian pakai blush on aja disini aku mau menggunakan blush onnya sedikit aja aku menggunakan warna yang ini biasa kan aku pakai yang bantalan pipi gini dari sini kesini kan dari sini kesini jadi kali ini aku mau kasih disini aja supaya kesannya lebih fresh dan lebih muda gitu terus kalian lintasin ke bagian batang hidung kayak gini jadi sih sebenarnya biasa-biasa aja ya karena nggak mau terlalu mehong gitu itu udah gimana sih kalau terlalu mehong malu dilihat orang tahu ke bagian lipstick disini aku menggunakan warna yang ini dan disini aku menggunakan aplikator lain karena pensil lipstick yang ininya nggak ada nggak tahu kemana tuh dan seperti biasa untuk step yang terakhir disini aku menggunakan spray mix dan aku semprotin ke seluruh muka aku so ya jadi ini hasil looknya dan untuk model hijabnya so ya lanjut aja kita ke tutorial hijab kita ke tutorial hijabnya pertama disini aku menggunakan hijab pasmina kayak ini pasmina sipon kemudian aku ngambil yang satu pendek yang satu panjang seperti ini dan tinggal kalian rapihin aja saya serapi mungkin bagian yang ini yang pendek ini aku tarik aja ke bagian belakang kemudian di bagian belakang diselipin aja di baju gitu kayak gini kayak gini ya atau kalian pentulin aja disampingnya disamping yang ini tapi menurut aku ini juga udah oke aku pentulin dan aku pentulinnya di bagian dalam kayak gini supaya nggak keliatan pentulin gitu jadi rapih kan nggak keliatan pentul gitu next dan bagian yang ini aku ambil bagian yang bawahnya yang dalam ini aku tarik ke atas seperti ini aku taruh di bagian depan seperti ini next tinggal aku pantul aja di bagian sini ya jadi seperti ini untuk hijab bukannya semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian oke dan model hijabnya seperti ini ini nutupin dada gitu jadi buat kalian yang share ini tetap ada terus ini tetap simple juga dan simple gampang dan untuk style yang kedua masih sama pas menang kayak gini dan dilipatin sedikit aja kayak gini dilipatin sedikit ya seperti ini oke kemudian masih sama dengan ujung yang satu pendek yang satu panjang seperti ini yang ini yang ini yang ini di tarik ke sini kemudian tinggal kalian kumpulin aja di samping tulinya seperti ini seperti ini kemudian yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini terlalu kalian selipin aja dibagi gitu oke jadi yang panjangnya ini tinggal kalian tarik aja ke sini tadaaa jari deh untuk style yang kedua dan yang ininya di kesini aja di kedepan jadi modelnya seperti ini semoga kalian suka yaps jadi itu untuk tutorial hijab dan makeupnya semoga kalian suka dengan video ini dan mohon maaf banget kalau tutorial produk atau tutorial makeupnya kurang mengesankan kurang cetar karena topi kali ini aku bikin tutorialnya khusus buat bookbar kayaknya untuk bookbar gak perlu menor dan hijabnya juga yang simple aja gitu karena menurut aku bookbar itu bukan mau ke pesta bukan mau ke kondangan atau yang lainnya juga karena disini aku bikin tutorial hijab plus makeupnya buat bookbar mau bookbar itu harus simple terus makeupnya juga gak terlalu menor natural tapi tetap keliatan cantik kalau kalian kurang mengesankan untuk makeupnya ya sayang sih soalnya kan bookbar bukan mau kondangan bukan mau ke pesta atau yang lainnya karena disini mau bookbar cuma kasih inspirasi aja buat kamu semuanya mau bookbar itu harus simple terus makeupnya juga gak terlalu menor natural tapi tetap keliatan cantik semoga kalian suka dengan video ini dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini dan buat kalian juga yang pengen kritik ataupun saran silahkan komen di bawah tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya buat kalian juga yang pengen request silahkan komen di bawah apa aja mau aku bikin tutorial hijab mau aku bikin tutorial makeup silahkan komen di bawah selagi aku bisa insyaallah aku bikin tutorial hijab atau tutorial makeupnya buat kalian karena disini sudah jam 5 jadi aku mau berbareng keluarga dulu dan soya selamat membuka puasa dan see you on my next video bye